Taukah kalian bahwa John Terry pernah mengalami kejadian mengerikan yang hampir saja merenggut nyawanya? Kejadian tersebut terjadi pada final Carling Cup yang mempertemukan anjar ke Chelsea wawanan senal pada tahun 2007. Berawal dari kornet kick Arjen Robben yang menit ke-15, John Terry ingin melakukan diving header pada kala itu. Namun sayangnya Abu Diaby ingin melakukan pilihan sekolah, tapi malah tenangan Abu Diaby menghajar kepala dari seorang John Terry. Terry seketika langsung terkapar dan sempat tak sedarkan diri. Didahnya sempat tertelan dan bahkan pelati Chelsea pada saat itu yaitu Jose Mourinho mengatakan bahwa John Terry ini sempat berhenti bernapas untuk beberapa saat. Untungnya tim medis dari kedua kesebelasan langsung sigap menolong John Terry. Dan beberapa menit kemudian John Terry sudah terlihat mulai bergerak. Terry langsung dilarikan ke rumah sakit pada saat itu. Kena jahitnya 2 jam setelah insiden mengerikan tersebut terjadi, Terry sudah terlihat bergabung kembali bersama rekas timnya untuk meraihkan kemenangan mereka atas senal dengan skor 2-1.